Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang anime Heikyuu Movie. Nah, seperti yang kalian ketahui, jika anime Heikyuu Movie merupakan anime terakhir dari seri Heikyuu, dan itu berjumlah 2 episode. Dan diperkirakan, movie pertama akan mengadaptasi Ars Nekoma melawan Karasuno, dan kedua akan mengadaptasi Ars ketika Hinata persusi Korei atau Kohei gitu ya kan, gue lupa namanya. Dan tanggal rilis untuk anime Heikyuu pun sama sekali belum dikomprimasi kapan akan dirilis. Ya, walaupun banyak sekali yang menyatakan jika Agustus tahun sekarang, anime Heikyuu Movie itu akan dirilis. Namun sekarang udah ada di akhir Agustus dan belum ada komprimasi apapun dari pihak Heikyuu. Nah, mengingat anime Heikyuu akan merayakan hari Heikyuu, dan mereka ini akan membuat acara Festa 2023, yang dijadwalkan pada 24 September di Jepang. Dan pertempuran di tempat sampah akan datang. Artinya, pada tanggal 24 September di Jepang, akan ada pengumuman tentang tanggal rilis dari anime Heikyuu Movie. Nah, berita ini pun dikomprimasi langsung oleh akun Twitter yang bernama Anime TV. Dimana dia ini menyatakan jika pada tanggal 24 September di Jepang, pertempuran di tempat sampah akan datang. Artinya ya, seperti yang tadi gue bilang, 24 September akan diumumkan, tanggal rilis dari anime Heikyuu Movie. Nah, gue berharap nanti untuk grafis dan juga story-nya itu gak ada yang diubah sama sekali gitu ya kan. Grafisnya gak ada yang diubah. Tapi untuk grafis, jujur mungkin ada sedikit perubahan, karena kan studio pun pasti akan berkembang lah gitu ya kan. Gak stuck di tahap itu. Nah, untuk perkiraan, movie episode 1 tuh akan mengadaptasi arts antara Karasuno versus Nekoma gitu ya kan. Dimana itu kan pertempuran tempat sampah. Dan seperti yang tadi gue bilang, di akun Twitter yang bernama Anime TV, dia ini menyatakan jika 24 September akan ada konfirmasi tentang movie pertempuran di tempat sampah akan datang gitu ya kan. Artinya ya episode pertama. Dan episode pertama mungkin akan mengadaptasi arts tersebut. Karena ya sesuai series season keempat berakhir lah gitu ya kan. Namun sayangnya, series ini tuh tidak dijadikan season kelima, melainkan movie. Ya kalau dijadikan season kelima pun menurut gue sangat gak ini ya, gak worth it banget lah. Buat ending serial gitu ya kan. Dimana ending serial buatkan movie tuh wacuan banget cuy gitu ya kan. Apalagi kalau movie HQ nanti tuh tayang di bioskop internasional. Ya kita nunggu lagi 6 bulan gitu ya kan. Dan nanti ada movie dan wah itu pendapatannya cukup gede sih untuk movie HQ sendiri ya. Karena movie HQ tuh jarang banget dirilis cuy. Dan sekalinya dirilis itu mengadaptasi arts yang menurut gue cukup baik untuk kita tonton lah gitu ya kan. Nah mungkin segitu aja. Jadi kita tunggu aja pada tanggal 24 September. Itu bakalan ada konfirmasi tentang tanggal rilis anime HQ movie. Nah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.